Intro Peserta didik paut yang dapatkan NISN hanya terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud berencana untuk memberikan nomor induk siswa nasional bagi peserta didik di tingkat pendidikan anak usia dini atau paut Setelah kami konfirmasi, memang Pusdatin Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan NISN kepada peserta didik paut yang terdaftar di tahun ajaran 2020-2021 kata Direktur Paut Kemendikbud Muhammad Tasbi Menurut Tasbi, peserta didik yang akan diberikan NISN hanya mereka yang datanya tercatat dalam data pokok pendidikan atau Dapodik Kemendikbud Sebelumnya, Muhammad Tasbi juga menegaskan bahwa ijazah jenjang pendidikan anak usia dini atau paut belum menjadi persyarat wajib bagi siswa untuk masuk ke jenjang sekolah dasar SD Kendati begitu, Tasbi menyebut, hal itu bukan menjadi alasan para orang tua untuk tidak mendaftarkan anaknya ke jenjang paut Tetapi hal ini tidak mengurangi pentingnya mendaftarkan anak kita untuk mengikuti paut, pungkasnya Oke guys, jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya ya See you in the next video Sub indo by broth3rmax